Di sepak bola tanah air dari laga Inter Island Cup, tim Singoed dan Arema Kronus melangkah ke babak final setelah menundukan Sriwijaya FC 1-0. Kemenangan menjadi harga mati bagi Ahmad Bustomi dan kawan-kawan saat melawan Sriwijaya FC di pertandingan terakhir babak 8 besar grup A. Mengandalkan kecepatan dua pemain sayap, anak Asus Suharno langsung bermain menyerang. Sebaliknya Sriwijaya hanya bisa bertahan menghadapi gempuran Singoedan. Absennya Kapten Lanchine Kone mengurangi daya serang Laskar Wong Kito. Menjelang babak pertama Usai, umpan Irsyad Maulana dari sisi kiri mampu dikonversi Christian Gonzalez menjadi gol, Arema unggul 1-0. Usai turun minum, Arema tak mengendurkan serangan. Maksudnya Gustavo Lopez menambah daya gedor Arema. Sriwijaya mengandalkan serangan balik, sesekali membahayakan gawang Kurnia Mega. Skor 1-0 untuk Arema tak berubah hingga pertandingan Usai. Kemenangan ini mengantarkan Arema lolos ke babak final yang akan digelar 25 Januari mendatang.